Kemarau panjang yang berjalan hingga 3 bulan terakhir menyebabkan sumber air baku PDIM Sarolangun mulai berkurang. Para pelanggan PDIM diharap menghemat penggunaan air dalam kebutuhan sehari-hari. Akibat musim kemarau, kekeringan air mulai dirasakan masyarakat Kabupaten Sarolangun. Air sumur sudah mengering dan sungai Muara Temesi telah membentuk pulau dan hamparan kerikil. Saat ini kekeringan mulai mengganggu pasokan sumber air PDIM Sarolangun. Sumber air baku yang berasal dari sungai Muara Temesi semakin hari semakin menipis, sehingga distribusi air ke rumah-rumah warga menjadi terganggu. Direktur PDIM Sarolangun Sargawi menjelaskan, PDIM kini berusaha agar sumber air bersih tetap tersalurkan ke pelanggan PDIM. Namun dalam kondisi krisis, air bersih penyaluran air tidak lancar seperti biasanya. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan air secukupnya dan bersabar jika penyaluran air tersendat. Air minum tetap berusaha bisa memberikan suplai air bersih kepada masyarakat, sebagaimana mestinya. Berarti kebutuhan itu tetap kita angani, baik itu kualitas, kualitas maupun kontinitasnya. Saya menghimbau kepada masyarakat dengan kondisi bisa dikatakan saat ini krisis air, air bersih, khususnya bagi pelanggan PDIM, agar memanfaatkan sebagai pelanggan PDIM itu air bersih, sehemat mungkin, sesuai dengan kebutuhan. Namun jangan lupa juga bahasanya mereka memiliki kewajiban.